Yang pertama kita akan safarkan kita Dion Ferryadi di Pontianak. Silahkan dengan laporan Anda Dion. Ya, terima kasih Desi dan Saudara. Hari ini Ramadan Nusantara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah menyiapkan sebuah informasi menarik tentang bagaimana cara dakwah agama terhadap teman kita yang tuli. Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ada masjid di Jalan Komyo Sudraso yang sudah membentuk kelompok jemaah tuli dan berdakwah dengan bahasa isarat. Penasaran seperti apa Saudara? Berikut liputannya. Keresahan Arul bersama rekan-rekannya terhadap teman tuli yang belum mengenal Tuhan, belajar adab, tata cara ibadah, hingga ta'lim agama, membuatnya membentuk kajian dakwah menggunakan bahasa isarat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bertempat di Masjid Baitul Iman, Jalan Komyo Sudraso, beberapa teman tuli dengan khidmat mengikuti kajian di sini. Mereka duduk dengan tertib menyimak dengan seksama apa yang disampaikan penerjemah atau juru bahasa isarat. Materi yang disampaikan mengenai keesaan Tuhan hingga kisah-kisah sahabat Rasulullah. Selain itu, para teman tuli juga belajar membaca Al-Quran menggunakan bahasa isarat. Arul bersama temannya setelah setahun membentuk jemaah tuli. Banyak kisah menarik yang dialami dalam mengembangkan dakwah lewat bahasa isarat. Ya, itu pasti karena teman-teman tuli kita ini, santri-santri kita yang pertama kali kita datang dan kita ketemu itu, memang mereka banyak belum kenal dengan Allah SWT. Yang pastinya kita kenalkan Tauhid dulu, Allah itu siapa, Nabi kita siapa. Nah, kemudian kita ada namanya Muzakarul Adab. Nah, bagaimana kita itu mengajarkan santri kita untuk bisa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah dari bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi ada beberapa santri-santri kita yang dari daerah-daerah yang programnya full siap hari, bukan hanya Ramadan. Karena Ramadan ini full, apa namanya, amal ibadah, soleh, semuanya berpahala, maka kita memang lebih maksimalkan agar teman-teman tuli kita, santri kita itu juga sama mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Khairani teman tuli yang kini menempuh sekolah luar biasa kelas 11 mengaku, termotivasi mengikuti da'wah menggunakan bahasa isyarat. Dirinya ingin terus terlibat dalam usaha agama dan mengenalkan kebesaran Tuhan kepada teman tuli lainnya. Jadi saya Alhamdulillah sudah dari tahun 2020 mengikuti kegiatan da'wah ini bersama Arul dan teman-teman tuli yang lainnya. Dan Alhamdulillah saya juga mengajak teman-teman tuli lainnya ikut dalam kegiatan ini. Dan Alhamdulillah mereka banyak senang, kemudian banyak mereka belajar. Ya karena saya tahu ada beberapa memang teman-teman tuli kita yang belum dapat pemahaman agama, sehingga bisa kita ajak belajar sama-sama seperti itu, agar mendapatkan pahala yang banyak. Semangat yang ditunjukkan jemaah tuli di tengah keterbatasan yang dimiliki memberikan motivasi tersendiri. Jangan mudah menyerah untuk terus belajar menjadi diri yang lebih baik lagi. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat